Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa amin wa ala Shadu ala ilahi allah Shadu ala muhammad dan abduhu wa rasuluh Bulan Sosya Ramadhan Bulan Sosya Ramadhan adalah bulan yang sangat mulia Dan di dalam bulan Sosya Ramadhan Banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan Untuk mendekatkan diri kita pada Allah SWT Dan di dalam juga disyariatkan ibadah saw Untuk kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Artinya di dalam kondisi seseorang sawum Bukan hanya ibadah sawum saja Tetapi juga adalah amal-amal lainnya yang bisa dilakukan Seperti tilawa al-Quran, hafal al-Quran, qiyamun layir, salat malam, bersedekah, dan lain sebagainya Kalau kita melihat sejarah perjuangan Rasulullah SAW Setidaknya menurut para ahli sejarah Islam Terdapat dua hal yang merupakan fenomena sangat luar biasa yang terjadi Pada saat bulan Sosya Ramadhan di zaman Rasulullah SAW Yang pertama adalah terjadinya Perang Badar Perang Badar ini menurut para ahli sejarah terjadi pada tahun ke-2 Hijriah Bertepatan dengan 17 Ramadan Ini merupakan peperangan yang di akhir peperangan tersebut Betul-betul umat Islam berjaya mendapatkan kesuksesan, kemenangan Walaupun secara hitungan kuantitatif jumlah umat Islam pada saat itu sangat minim Sekitar 315 orang melawan orang-orang kafir Quraish Sekitar 950 orang Dari segi jumlah kuantitas nampaknya tidak seimbang Tapi atas pertolongan Allah SWT Menurutkan para malaikatnya, bala tentaranya Sehingga umat Islam mendapatkan kejayaan, kemenangan di Perang Badar tersebut Bahkan kalau kita lihat sekitar 70 orang Dari kaum kafir Quraish Musuh Islam pada saat itu 70 orang meninggal dunia Dan ketahuan Salah satu yang meninggal dunia Dari 70 orang dari kafir Quraish itu adalah Abu Jahal Ini menunjukkan bahwasannya Perang Badar adalah betul-betul kejadian yang sangat luar biasa Yang diabadikan dalam sejarah peradaban Islam Dan ini terjadi di bulan suci Ramadan Kemudian yang kedua adalah Faktul Makkah Atau pembebasan kota Makkah Nah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah Bertepatan tanggal 20 Ramadan Pada saat itu Umat Islam berkumpul sekitar 10 ribu pasukan Untuk menaklukkan kota Makkah Bahkan kalau kita membaca di dalam hadis yang dirutkan oleh Imam Muslim Bahwasannya Para sahabat Dari kota Madinah ke kota Mekah Mereka melakukan perjalanan Dan pada saat itu di bulan suci Ramadan Itu dalam keadaan saw Makanya sebagian kami Dalam hadis tersebut Sebagian kami ada yang saw Dan sebagian kami ada yang berbuka Tadkala sampai di tengah perjalanan Nabi memerintahkan Sebentar lagi kalian akan Berhadapan dengan musuh Maka hendaklah kalian Berbuka dari saw Agar lebih kuat secara fisik Ya Kemudian para sahabat Ada yang berbuka Dan tetap ada yang saw Sampai yang kedua kalinya Tiba sebelum di kota Makkah Dan Nabi memerintahkan para para sahabat Musuh sudah dekat Hendaklah kalian berbuka dari saw Kalian Karena ini adalah ruksah Bahkan Nabi mengatakan Orang yang tidak mau berbuka Adalah orang yang bermaksiat pada Allah SWT Sehingga para sahabat suruhnya disitu Mereka berbuka dari saw Untuk menghadapi musuh Nah Tadkala itu Umat Islam diberikan kemenangan Sehingga bisa merebut kembali Kejayaan Islam Dengan cara menaklukkan Kota Makkah Dan Dari dua peristiwa ini Sebetulnya kita bisa mengambil Sebuah pelajaran berharga Bahwasannya bulan Soceromodon Adalah bulan yang sangat istimewa Di dalamnya ada ibadah Yang sangat istimewa Yaitu ibadah saw Sehingga para sahabat Melakukan ibadah saw Di dalamnya Sekalipun kita melihat Bahwasannya Terjadi Ya Pertempuran Peperangan Yang pertama tadi Itu Perang Badar Yang kedua Penaklukan Kota Makkah Atau Fatum Makkah Yang mana para sahabat disitu Betul-betul dalam posisi saw Walaupun akhirnya Nabi menyuruh berbuka Untuk Mempersiapkan tenaga Dan kekuatan Melawan musuh Tapi pada hakikatnya Para sahabat disitu Secara spiritual Dia melakukan ibadah saw Dipada Allah SWT Sehingga inilah Perjuangan Rasulullah Dan para sahabat Takkala Berada di bulan Soceromodon Mereka betul-betul Giat ibadah Mereka betul-betul Aktifitas Sebagaimana Kita melakukan aktivitas ini Menunjukkan bahwasannya Di bulan Soceromodon Tidak ada Tidak ada kata lelah Tidak ada kata capek Tidak ada Kita leha-leha Kita harus tetap bersemangat Sebagaimana para Sahabat dan Rasulullah S.A.W. tetap bersemangat Sahum ketika Berada di Bulan Soceromodon Tadkala saat itu Sedang menghadapi Dua kejadian besar Yaitu Perang Badar Dan penaklukan Kota Mekah Wallahu'alam Bisa Assalamuala